Al-Fatihah 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 Allah SWT ada dalam surat An-Nisa Ayat ke-62 Ya ayat ke-62 Allah SWT berfirman Al-Fatihah Al-Fatihah Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang mengklaim dirinya beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu beriman terhadap Al-Quran dan beriman terhadap kitab-kitab sebelum apa yang telah diturunkan kepadamu mereka itu menginginkan hukum itu kepada Togut penghukuman itu kepada Togut sementara mereka itu sebenarnya diperintahkan untuk mengingkari Togut itu demikiannya syaitan itu menginginkan mereka untuk mereka itu tersesat dengan kesesatan yang jauh apabila diseru kepada mereka kepada apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya kamu akan melihat orang-orang munafiq itu mereka akan menghalang hal yang nimu bagaimana apabila turun musibah kepada mereka terhadap hasil tangan perbuatan mereka sesungguhnya ya kami ini melakukan atau berhukum kepada selain Allah kami hanya ingin kebaikan itu yang mereka katakan ya tema kita sebagaimana telah kita sebutkan yaitu orang-orang yang berhukum selain daripada apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari orang-orang yang mengklaim dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wasalam dan orang-orang ataupun kepada Nabi-Nabi sebelumnya ya yang mana mereka menginginkan ataupun ya berhukum itu ya kepada selain dari kitab Allah ya mereka ingin berhukum kepada Tawgut ya sementara sebenarnya mereka itu di perintahkan untuk mengingkari Tawgut itu sendiri ya dan syaitan yaitu menginginkan manusia itu tersesat ya dengan cara mereka mengalihkan ya berhukum itu kepada Tawgut ya Tawgut itu sendiri adalah apa-apa yang disembah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala ma'u bidah min dunilah ya apa yang disembah selain daripada Allah kaum muslimin rahimani warahimakumullah jami'an faidah yang pertama yang bisa kita simpulkan wujubu at-tahakum ila kitabillahi wa sunnati rasulihi wal-rida bidhalika wa taslimilahu wajibnya kita berhukum kepada kitab Allah dan sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ini faidah yang pertama dan insyaallah akan kita sambung setelah jadah Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulullah ya ma ba'du kaum muslimin rahimani warahimakumullah jami'an kembali kita sambung pembahasan kita ya berkaitan tentang berhukum kepada selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala telah kita bacakan tadi ya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 60-62 dan telah kita bacakan tadi faidah daripada ayat tersebut yang pertama wajibnya kita berhukum ya dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan kita ridha dan berserah diri terhadap hukum yang telah Allah buat tersebut kemudian yang berikutnya anna mentahakama ila ghairi syariatil islamiyah falaysa bimu'min orang-orang yang berhukum selain daripada hukum Allah hukum syariat islam ini maka dia bakallah seorang mu'min walaysa bimuslihin dan bukan pula orang yang memperbaiki wa'inidda'a annahu yaqasid al-islam walaupun dia mengklaim dirinya mau melakukan perbaikan dengan berhukum kepada hukum selain Allah subhanahu wa ta'ala ya walaupun dia mengklaim dengan seribu klaim bahwasanya dia itu ingin kebaikan ingin kemaslahatan namun dia tinggalkan hukum Allah maka itu tidaklah dibenarkan kemudian yang berikutnya anna man hakama bi ghairi ma anzal Allah fahuwa ta'gud barang siapa yang berhukum selain daripada apa yang diterunkan Allah maka dia ta'gud disebutkan wa man tahakama ila ghairi ma anzal Allah fahuwa mutahakimun ila ta'gud wa insammahu bi'ayyi isim barang siapa juga yang berhukum kepada selain yang diturunkan Allah maka dia telah berhukum kepada ta'gud walaupun dia menamakannya itu dengan nama lain kemudian yang berikutnya wujubul kufri bit ta'gud wajibnya kita mengingkari yaitu ta'gud yaitu apa-apa saja yang disembah selain daripada Allah ma'ubidah min dunillah itu wajib kita ingkari ya wajib kita tinggalkan kemudian yang berikutnya at-tahdir min kaydi syaitan wa saddihi al insan anil haq peringatan daripada tipu daya jebakan syaitan yang mana ia yang menginginkan atau menghalangi manusia dari kebenaran ya hati-hati ya syaitan terus berusaha berupaya siang malam dari depan dari belakang untuk mencegah manusia dari kebenaran oleh karenanya kita harus cegah ya sejak dini ketika telah sampai kepada kita bisikan-bisikan langkah-langkah syaitan maka kita harus tinggalkan ya syaitan tidaklah menginginkan dari kita melainkan keburukan walaupun dia menghiasinya dengan beragam macam kebaikan ya kemudian yang berikutnya anna man du'ya ila tahakum ila ma'an zalallah wajab alaih al-ijab wal-qabul fa'in a'rada fahuwa munafiq orang yang diseru yang diajak untuk berhukum kepada hukum Allah maka dia wajib menjawabnya dan menerimanya ketika diajak seseorang untuk kembali kepada hukum Allah maka dia harus mengikuti menerimanya ada pun orang yang menolak maka ini adalah sifat orang munafik yang tidak mau berhukum dengan dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala ketahui bahasanya hukum Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis itu yang terbaik bagi kita ya untuk kemasalahan kita Allah yang menciptakan kita tentu yang paling mengetahui mana yang masalah untuk kita mana yang terbaik untuk kita maka kita ikuti ya kemudian yang berikutnya pengakuan dengan tujuan perbaikan ya dan kemaslahatan itu bukanlah udhur untuk seseorang bisa berhukum kepada selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa ya walaupun tujuannya kemaslahatan kalau dia lari daripada yang diturun dengan Allah maka itu tidaklah benar kemudian kita akan membacakan kembali firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-11 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ya orang-orang munafik ketika dikatakan kepada mereka jangan kalian buat kerusakan di muka bumi ini ya mereka justru mengatakan apa innama nahnu muslihun ya kami tidak berbuat kerusakan sesungguhnya kami ingin melakukan perbaikan ya kaum muslimin rahimani rahimakumullah jami'an Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat orang munafik adalah mereka terkala dilarang dari perbuatan dosa perbuatan maksiat yang mana itu bisa menyebabkan kerusakan di muka bumi ini dengan turunnya azab dari Allah subhanahu wa ta'ala wa umiru bito'a alati fihah salahul ardi dan mereka diperintahkan untuk ketaatan jawaban mereka adalah kami sebenarnya menginginkan kebaikan islah perbaikan di muka bumi ini karena mereka yang menganggap semua keburukan itu ataupun mereka membungkus semua keburukan kerusakan itu dengan kebaikan ya karena penyakit yang ada di dalam hati mereka kaum muslimin rahimani warahimakumullah jami'an itulah orang-orang munafi ketika mereka diperintahkan untuk meninggalkan larangan jangan melakukan kerusakan di muka bumi justru mereka mengklaim diri mereka telah melakukan perbaikan mereka tidak mau dikatakan orang yang telah merusak faedah daripada ayat yang singkat yang barusan kita bacakan yang pertama peringatan dari berhukum dengan hukum-hukum yang menyelisih syariat islam walaupun orangnya itu mengaku yang berhukum itu mengaku dia itu ingin melakukan perbaikan itu tidak diperbolehkan insyaallah akan kita sambung pembahasan ini selamat jadah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du kaum muslimin rahimani warahimakumullah kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam membacakan faedah daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah al-baqar ayat ke-11 apabila dikatakan apabila dikatakan kepada mereka jangan rusak bumi ini maka mereka mengatakan kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan faedah faedah yang selanjutnya yang akan kita bacakan anna da'awah al-isla peringatan peringatan dari rasa kagum dengan pendapat sendiri jangan sampai merasa bangga ujub terhadap pendapat sendiri kemudian yang berikutnya bahwasannya penyakit hati itu bisa menggambarkan bagi diri seseorang yang batil jadi hak demikian pula yang hak bisa jadi batil gara-gara penyakit penyakit hati penyakit hati dari nifak iri dengki dan seterusnya karena harus kita bersihkan itu penyakit-penyakit hati supaya kita bisa melihat kebenaran itu adalah kebenaran kebatilan itu adalah kebatilan dengan cara membersihkan hati kita ini dari penyakit-penyakit hati orang-orang yang memiliki penyakit hati itu dia dikhawatirkan dia bisa melihat kebenaran itu adalah kebatilan dan sebaliknya kebatilan itu bisa dipandang sebuah sebuah kebenaran kemudian yang berikutnya anna niyata al-hasanah la tusawwego muhalafat syar' ya bahwasannya niat baik itu ya bukan berarti langsung bisa seseorang itu menyelesihi syariat islam ini dengan niat baik ya membolehkan seseorang menyelesihi syariat islam itu tidaklah tidaklah benar kaum muslimin rahimani warahimakumullah kembali kita membacakan firman Allah s.w.t dalam surah al-a'arab ayat ke-56 Allah s.w.t berfirman wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha jangan kalian merusak di muka bumi ini setelah setelah perbaikannya ya jadi bumi ini telah diperbaiki oleh Allah s.w.t dari kerusakannya bagaimana Allah s.w.t memperbaiki bumi ini dengan Allah Allah utus para anbiya wal-rusul dan Allah turunkan kitab-kitab Allah utus para nabi dan rasul supaya memperbaiki keadaan bumi ini memperbaiki manusia agar mereka beribadahnya kepada Allah s.w.t maka jangan dirusak dan kerusakan yang terbesar di muka bumi ini adalah kesyirikan kepada Allah s.w.t yang membahayakan pelakunya di muka bumi ini sebelum di akhirat kelak jadi Allah s.w.t melarang la tufsidu fil ardi jangan buat kerusakan di muka bumi ini ba'da islahiha setelah Allah memperbaikinya ya kaum muslimin yang dirahmati Allah s.w.t fa'idah daripada ayat yang singkat yang barusan kita baca yang pertama annal ma'asi ipsadun fil ard ya bahasanya kemaksiatan itu perusak di bumi ini semua kemaksiatan dan yang terbesar daripada kemaksiatan itu adalah kemaksiatan kepada Allah di dalam bab ketawahidan ketika seseorang berbuat syrik maka dia telah merusak sebenarnya membuat kerusakan di muka bumi ini setelah diperbaiki oleh Allah s.w.t dan kemaksiatan yang lainnya kemudian yang berikutnya anna ta'ata islahun lil ard sebaliknya ketaatan itu adalah perbaikan di muka bumi ini dan sebaik-baik ketaatan adalah ketawahidan kepada Allah s.w.t menyembah hanya kepada Allah s.w.t beribadah hanya kepada Al-Khaliq pencipta ini dan itu adalah perbaikan di muka bumi ini dan itu adalah tugas daripada para rusul mereka terdahulu mendakwakan kaumnya agar beribadah hanya kepada Allah s.w.t karena memang itu adalah perbaikan kemudian yang berikutnya anna tahkim guairi ma'an zalallah ipsadun fil ard demikian pula berhukum dengan hukum selain yang diturunkan Allah itu kerusakan pada dasarnya kerusakan yang akan terjadi di muka bumi ini Allah s.w.t telah mengatur segala sesuatunya hukum-hukumnya baik hukum syar'i dan hukum kaum yang dibuat agar manusia ini mendapatkan kebaikan kemaslahatan orang-orang yang berpaling meninggalkan hukum Allah dan berhukum kepada selain hukum Allah s.w.t maka dia akan membuat kerusakan karena hukum tersebut tentunya buatan manusia yang penuh dengan kelemahan kemudian yang berikutnya kebaikan manusia kemaslahatan mereka itu semua tidaklah kembali kecuali dengan berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah s.w.t intinya kaum muslimin rahimani warahimakumullah jami'an kita kembalikan hukum itu kepada zat yang maha mengetahui segalanya yaitu Allah s.w.t zat yang mengetahui yang terdahulu yang sekarang dan yang akan datang yaitu Allah s.w.t yang telah menurunkan hukum ini untuk kemaslahatan manusia dan makhluk semuanya maka ikutilah hukum ikutilah syariat islam ini dengan sebaik-baiknya dan jangan tinggalkan hukum tersebut dan berpaling kepada hukum buatan manusia yang mana itu semua akan menyebabkan kebinasaan bagi orang-orang yang mengikutinya demikian kiranya pembahasan kita pada kesempatan kali ini semoga Allah s.w.t menjadikan kita orang-orang yang senantiasa terus berhukum dengan syariat islam ini di dunia ini untuk kita mendapatkan kemaslahatan itu demikian yang bisa kita sampaikan wa'akhiru da'wanan ilhamdulillah irambil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati